Berapa banyak orang yang pada hari ini masih diberikan Allah SWT hidup Tapi tidak bisa bersama dengan kita di tempat yang suci ini Mengapa demikian? Karena dicabut Allah SWT ni'mat sehat Berapa banyak pula yang sehat wal'afiat tapi masih berkeliaran Di tengah jalan, di tempat perbelanjaan, di tempat mencari dunia Karena dicabut Allah SWT ni'mat istiqamah iman dan islam Yusbihu mu'minan paginya beriman Wayumsi kafiran Petangnya kafir Begitu cepat hati itu berubah Makanya diantara doa yang diajarkan Engkau yang membolak-balikkan hati Sabit sepuluh bana Kokohkan hati kami Aladini dalam agamamu Alata'atik Dalam kata'atan kepada Wahai Mu'ad bin Jabal Nanti engkau akan bertugas ke Yaman Mengumpulkan zakat dan berdakwah Engkau akan sibuk Maka baca doa ini supaya hatimu istiqamah Allahumma a'inni tolong aku ya Allah ala zikrika Supaya hatiku selalu berzikir mengingatmu Wa syukrika Selalu bersyukur kepadamu Wa husna ibadatik Selalu beribadah dengan ibadah yang terbaik Hidup ini singkat Tapi resiko yang akan diterima Di alam barzakh Begitu lama Dan yang lebih lama lagi adalah Ketika nanti akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Siapa yang yakin bahwa dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Maka diantara bekal hanya amal salih Tapi amal salih itu pun akan hilang Seperti debu dihembus angin Wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada Jangan pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala La in ashrakta Kalau kau persekutukan Allah La yakbatanna amaluka Maka semua amalmu gugur Seperti pohon kayu yang daunnya rindang Dihembus angin puting beliung Lalu kemudian gugur daun-daunnya Yang tinggal hanya batang kayu dan ranting-ranting Hampa Begitulah ketika amal yang banyak Tapi kemudian tidak bertauhid kepada Allah Maka diantara doa yang diajarkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pada saat malaikat maut mencabut nyawa Kalimatu Dengan itu kita hidup Dengan itu kita mati Dengan itu kita akan dibangkitkan Di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kalau sampai hari ini ada orang hidup Nikmat Tapi hidup itu bisa menjadi laknat Kalau sampai detik ini masih sehat Nikmat Tapi sehat akan diminta tanggung jawab Dia bisa menjadi laknat Yang menjadi rahmat adalah Ketika mulut masih mengucapkan Alhamdulillah Wasyukrulillah Wala hawla Wala quwata Illabillah Faksusil qasasa Ceritakan kisah Nabi-Nabi itu La'allakum ya tafakkarun Supaya manusia berfikir Bagaimana kematian anak Amat sangat menyakitkan Bagi Nabi Ayyuh Adik salam Tanamannya kering Kerontang Ternak-ternaknya mati Anak meninggal dunia Tidak cukup dengan itu Datang penyakit kulit Yang tidak berkesudahan Apakah Nabi Ayyuh Mengeluh Tidak Istrinya rahmat Yang tidak tahan dengan penderitaan itu Berdoa lah Ayyuh Supaya Allah Menyembuhkan Nabi Ayyuh Tidak ada menyebutkan Sakit dalam doanya Dia tidak ada Minta sembuh Dia hanya berkata Rabbi Anni Orang yang sudah jatuh cinta Kepada Allah Maka semua yang dilakukan Allah itu indah Walaupun ternaknya mati Allah tetap indah Walaupun kebunnya kering Allah tetap indah Walaupun anaknya meninggal Allah tetap indah Walaupun anak-anaknya meninggal dunia Allah tetap indah Tapi tak semua orang yang berada di sekeliling kita Melihat Allah indah Ketika yang diberikan Allah Tak sesuai dengan keinginannya Ketika dia ingin punya anak Ternyata anak tidak kunjung Tiba dia katakan Allah tidak indah Ketika dia ingin ternaknya Beranak pinak subur Ketika yang datang adalah penyakit kematian Dia katakan Allah tidak indah Padahal Allah itu Inna allaha jamilun Allah maha indah Yuhibbul jamal Allah suka kepada keindahan Tapi seringkali kita mengatakan indah Menurut hawa nafsu kita Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan Kita katakan tidak indah Allah Kalau sudah memasukkan cinta ke dalam hati seorang hamba Maka apapun yang diberikan Allah Indah Masuk di dalam perut ikan Di tengah malam Gelap lautan Tiga kegelapan Gelap malam Gelap lautan Gelap perut ikan Tidak indah Tapi yang keluar dari mulut Nabi Yunus Bukanlah sumpah serapah Cacimaki Yang keluar dari mulutnya Kata-kata yang indah La ilaha illa anta Subhanaka Inni kuntu Minal zalimin Orang kalau sudah sampai pada tingkat cinta kepada Allah Maka semua yang dilakukan Allah terhadap dirinya indah Seperti orang jatuh cinta terhadap bayi yang tidak berdosa Datang bayi itu memukul wajahnya Dia tersenyum Bayi itu mengencinginya Dia tertawa Kenapa? Karena bayi tidak berdosa Bayi bukan Tuhan Bayi hanyalah hamba Allah Belum ada dosa pada dirinya Semua yang dilakukan bayi itu indah Kenapa? Karena orang tua sudah jatuh cinta kepada bayi Bagaimana ketika Qais Yang jatuh cinta kepada Layla Bersemayam cinta itu di dalam hatinya Maka semua pada diri Layla Dia lihat indah Syair-syair itu selalu dijadikan ulama Sebagai dalil pembuktian Bahwa kalau cinta manusia begitu indah Apalagi cinta Allah Yang menciptakan manusia Orang yang belum sampai kepada level cinta itu Berkata dia gila Padahal sebetulnya adalah Dia sedang tergila-gila dengan Allah SWT Janna jununu Tertutup akalnya Orang menyangka dia sedang terpukau Padahal sebenarnya Hatinya sedang jatuh cinta kepada Allah SWT Siapa yang cinta pertama kali? Allah yuhibbukum Allah mencintai mereka Mereka membalas cinta Allah SWT Ya bunaya wahai anakku Inni arafil manam Aku lihat dalam mimpiku Anni azbahuka Aku menyembelih lehermu Fanzur mada tara Apa pendapat? Apa jawab anak yang juga cinta kepada Allah? Ya abati wahai ayahku If'al ma tu'mar Laksanakan apa yang diperintahkan Allah Satajuduni insyaAllah minas sabirin InsyaAllah aku sabar Menerima apa yang diberikan Allah SWT Kalau sesuai keinginan kita Dengan yang diinginkan Allah Maka bersyukurlah Kalau tidak sesuai yang diharapkan Dengan apa yang diberikan Allah Maka bersabarlah Ajaban li amril mu'min Orang yang percaya kepada Allah itu Mengagumkan Kalau yang datang itu menyenangkan hatinya Syakar Dia bersyukur Karena khairan lagu Itu baik baginya Kalau yang datang itu tidak menyenangkan hatinya Tak sesuai dengan yang diinginkannya Sabar Dia tetap bersabar Karena khairan lagu Itu pun baik baginya Orang yang bersyukur diberikan Allah Orang yang bersabar diberikan Allah Tidak ada yang tidak indah Bagi orang yang sampai pada hakikat keindahan Allah Semua yang dilakukan Allah baik Semua yang diberikan Allah baik Walaupun tidak sesuai Seperti yang dia inginkan Hari ini kita sedang berhadapan dengan manusia Yang memaksa Allah untuk mengikut keinginannya Sehingga kalau sesuai dengan yang dia minta Dia katakan Allah hebat Tapi kalau tidak sesuai dengan kemahuannya Maka dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah Sejak kapan Allah mengikut hawa nafsu? Sejak kapan Allah menjadi Mengikuti keinginanmu? Kita dihadapan Allah seperti mayat Yang sedang dimandikan orang Jenazah tidak pernah melawan Jenazah dimiringkan ke kanan Tangannya hidupnya dicuci Dibasu disiram air Kalau jenazah saja dihadapan orang yang memandikannya Begitu lemah Bagaimana dengan kita dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Hakikat manusia adalah lemah Hakikat makhluk adalah makhluk Dia tidak pernah menjadi khadil Kalau kita paham hakikat ini Kita akan dapat tersenyum Atas semua pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala Walaupun sesuai dengan yang kita inginkan Ataupun tidak kita inginkan Allah ceritakan nabi-nabi itu dalam Al-Quran Supaya kita berpikir Kurang hebat apalagi nabi Nuh alaih salam Tapi ketika tak sesuai dengan yang Allah berikan Kurang hebat apalagi nabi Ibrahim alaih salam Tapi tak semua yang dia jalani itu Sesuai dengan yang kita inginkan Kurang hebat apalagi nabi Musa alaih salam Tapi dalam kehidupannya juga penuh Dengan tetes puluh keringat dan air mata Belum lagi dia mukallaf Belum lagi dia berakal Dia terpaksa mesti dihanyutkan di tengah sungai Nil Sesuatu yang diluar logika akal manusia Tidak indah menurut kita Tapi begitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala Dibesarkan di istana Fir'aun Sampai akhirnya Allah mesti mengeluarkannya Jatuh menjembadi pengembala kambing Samania ijaj Lapan musim, lapan tahun lama Tidak indah bagi kita Tapi begitu kehendak Allah Kalau ada dalam hidup ini tidak indah Padahal kita sudah berbuat baik Berniat baik, berpikir baik, berkata baik, berbuat baik Datang tidak baik Satu-satunya kunci hanya Khusnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Khusnuzan kepada Allah itu indah Innamak ana indah khusni zonni abdiwi Aku menurut prasangkah hambaku kepada Satu-satunya cara menerima keputusan Allah Hanyalah rida Makanya sebelum matahari terbit Kita katakan Radhi tu billahi rabba Aku rida engkau sebagai rabku Aku rida engkau sebagai penciptaku Aku rida engkau sebagai pengatur hidupku Kuserahkan semuanya kepada Setelah aku berusaha Setelah aku berdoa Setelah aku bertawakkal Puncaknya adalah rida Hanya orang-orang yang rida kepada Allah Yang diundang menemui Allah Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah Wahai jiwa yang tenang Mengapa jiwa itu tenang? Karena dia sudah rida Sampai kepada level maqam tertinggi Maqam rida Irji'i ila rabbiki Kembalilah engkau menghadap Allah Radhiatan mardhiya Engkau rida Dan Allah pun rida kepada Setelah rida Masuklah bersama hamba-hambaku yang rida Masuklah ke dalam surga Karena hanya orang-orang yang rida kepada akulah Yang masuk ke dalam surga Tapi hati kita belum tentu rida Terhadap semua keputusan Allah Hati itu keras Hati itu melawan Hati itu berontak Aku sudah sholat Aku sudah puasa Aku sudah bersikir Aku sudah sedekah Sudah bangun masjid Kenapa tidak sesuai seperti yang ku inginkan Ada satu yang belum Mungkin kau sudah ikhlas menggunakan hartam Mungkin kau sudah tulus menggunakan nyawam Tapi satu yang belum Kau belum rida menerima keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika orang sudah masuk ke dalam surga Allah bertanya Mada turidun Hai penghuni surga Apa yang belum kalian dapat Jannatin tajri mintah tihal anhar Surga beserta isinya Taman-taman yang indah Semua sudah dapat Apa yang belum Penghuni surga menjawab Ada satu yang belum Ya Allah Ridha kah Kami belum dapat ridha Kata Allah Ridha ku hanya diperoleh Orang yang ridha Menerima segala keputusan Berat Sakit Tapi dia tetap tersenyum Karena dia tahu Bahwa yang memberikan ini adalah Allah Rencana Allah jauh lebih illah Kata-kata terlalu mudah di ucapkan lidah Tapi ketika sampai dalam diri kita Yang membuat kita rida Itu pun hanya Allah Subhanahu wa ta'ala Kita hanya mampu berkata Barakallahu liwalakum fil Qur'an al-azim Wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayati Wa tzikri al-hakim Wa taqabbala minni wa minkum tilawataku Innahu huwal ghafuru rra'iim Berkul limu jahidin lillah Bi ahli al-bad Ria Allah Buh-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba- Terima kasih.